Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Tanggapan Nick Weepers dengan gabungnya bag asing baru Tanggapan positif diberikan Nick Weepers atas keputusan Persib Bandung merekrut back tengah baru Alberto Rodriguez jadi amnisi asing alnyar yang diproyeksikan untuk memperkuat barisan belakang Nick Weepers menilai latar belakang pemain baru itu cukup mempunyai untuk membantu tugasnya di sektor pertahanan Alberto pada musim lalu memperkuat CD logo di La Liga 2 dan merupakan langganan starter di timnya dia bermain sebanyak 36 kali dan mencatatkan 3 gol dalam semusim bersama tim meski belum mengenalnya tetapi Nick Weepers yakin rekan setimnya yang baru itu memiliki kualitas saya belum tahu pemain tersebut tapi saya tahu dia datang dari kompresi kasta kedua Spanyol dan itu merupakan hal yang bagus Tarang back berusia 30 tahun tersebut ketika diwawancara usai sesi latihan di Stadion Sidolik selasa 13 Juni 2023 baginya kehadiran back baru itu bisa memberikan dampak yang positif apalagi pertahanan tim disorot musim lalu sebab kebobolan 50 kali dalam semusim kami akan menjadi lebih tangguh dan semua yang datang membela porsi Bandung tentu akan membantu kami sebagai tim dan bersama berjuang untuk juara tentunya dia pun optimis Alberto Rodriguez akan membantu porsi Bandung jadi lebih sulit di kalahkan ini jadi modal untuk mewujudkan mimpi meraih trofi di akhir musim nanti jadi dengan hadirnya pemain baru saya pastikan merasa senang dan kami akan selalu memperhatikan yang terbaik untuk membawa piala ke Bandung tungkasnya di serbu Boboto, Alberto Rodriguez Martin mengaku senang janjikan hal ini untuk porsi Bandung mendadak di serbu Boboto saat resmi diumumkan bergabung dengan porsi Bandung ini tanggapan Alberto Rodriguez Martin Alberto Rodriguez Martin begitu dinantikan kehadirannya oleh Boboto Boboto tak sabar melihat kemampuan pemin asal Spanyol ini mereka pun menyambut hangat bahkan menyerbu media sosial Alberto Rodriguez Martin Alberto Rodriguez Martin pun mengungkapkan sesuatu untuk Boboto pemain berpostur badan tinggi itu mengaku sangat berterima kasih atas serbutannya para Boboto di media sosialnya untuk Boboto, saya sangat berterima kasih untuk disambut di media sosial kata Alberto Rodriguez Martin dikutip dari porsif.com.id Rabu 14 Juni 2023 takjub dengan serbutan Boboto yang begitu luar biasa akan kehadirannya Rodriguez pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk tim Luis Mila tersebut saya akan bekerja keras sangat keras untuk memberikan mereka dan tim kebahagiaan di musim yang sangat baik ini kami akan berusaha mencapai target itu lanjutnya lebih lanjut Rodriguez mengaku senang bisa bergabung dengan porsif Bandung di Liga 1 2023-2024 diketahui ia bergabung dengan porsif Bandung dengan durasi kontral 1 tahun dengan opsi perpanjangan setelah tanda tangan kontra bersama porsif Bandung saya sangat senang dengan babak baru ini saya sudah tidak sabar untuk datang menunjukkan kerja saya dari hari ke hari dan membantu tim mencapai target ungkapnya alasan Luis Mila rekrut Alberto Rodriguez Martin Kepala pelatih persif Bandung Luis Mila Aspas menjelaskan kedatangan Rodriguez diharapkan bisa menjadi tembok penghalang bagi para penyerang lawan yang memasuki lini pertahanan mau Bandung menurut Luis Mila Rodriguez memiliki postur yang tinggi dengan kemampuan berlari di atas rata-rata pemain bertahan di Indonesia tujuan kami adalah membuat lini pertahanan yang jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya kami butuh dan ingin membenahi posisi tersebut dengan mendatangkan Rodriguez sebelum bergabung ke porsif Bandung dirinya bermain cukup bagus di kasta kedua Spanyol bahkan pada musim lalu dirinya mampu mencetak 3 gol dan menurut saya itu jumlah yang sangat bagus untuk seorang baik tengah jelas Luis Mila saat ditemui di Stadion Sidolik Kota Bandung Minggu 11 Juni 2023 di sisi lain pemain kelahiran Las Palmas Spanyol 31 Desember 1992 tersebut resmi dikontrak oleh porsif Bandung dengan durasi selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan dengan kehadiran Rodriguez, porsif Bandung memiliki segudang pemain berposisi back tengah seperti Nick Wibord, Rahmat Irianto, Kakang Iriurudianto, Ahmad Juvrianto, dan Victor Iqbonevo menanggapi banyaknya pemain back tengah tersebut Deputi CEO PT Porsif Bandung bermartabat PBB Teddy Cahyono menjelaskan komposisi pemain dalam tim mau Bandung merupakan rendah dan tanggung jawab dari staff kepelatihan pelatih Luis Mila membutuhkan back tengah untuk memperkuat lini pertahanan porsif Bandung dan merekomendasikan nama pemain ini pujar Teddy Cahyono Sebelum bergabung dengan porsif Bandung pemain yang memiliki tinggi 1,91 meter tersebut sempat membela beberapa klub di La Liga Spanyol yakni Arukas FC Villarubia CF dan UD Tamaracrete dan CD Lugo Selama berseragam CD Lugo dia tampil sebanyak 36 pertandingan dengan menyumbangkan 3 gol pada musim 2022-2023 Pengamat sepak bola nasional Wawan Darmawan menegaskan kedatangan pemain asing lainnya seperti Rodriguez membuat Porsif menjadi tim yang lebih ideal dari tim bagi pelatih Luis Mila Wawan menjelaskan hal itu dikarenakan Mila sudah memiliki 6 pemain yang ia boyong selama mengegang kursi kepelatihan di Porsif Bandung Pemain pertama pelatih Luis Mila telah mendatangkan anak asuhannya di timnas Indonesia dulu yaitu Rezaldi Hianusa kedua yaitu Dian Kurniawan merupakan salah satu mantan pemain Persikabu yang mempura-pura rendahkan strategi Luis Mila pada musim lalu Lalu ada Edo Ferdian Shah dan Pertu Gede yang diincar Mila di posisi pemain lokalnya Sedangkan Kironi Delfino dan Alberto Rodriguez merupakan pemain yang berasal dari negara yang sama dengan Mila yaitu Spanyol Dengan adanya hal itu Wawan menganalisi Luis Mila akan sangat menyamankan menurun para pemainnya untuk bersaing pada komposisi Liga 1 2023 Tentu dengan adanya posisi dan Luis Mila pun saat ini Persikabu akan menjadi tim yang paling komponitif pada musim depan Perpaduan Tironi dan Rodriguez Tentunya akan sangat menarik Seperti layaknya David Hasilpa dan Ciro Alves Jadi besar kemungkinan Mila menengkan agar tidak kebobolan banyak seperti musim lalu tambahnya Di samping itu Tercatat Pursi Bandung sempat kebobolan sebanyak 50 kali dari 34 pertandingan dan menjadi tim kelima terbanyak yang kemasukan gol pada musim Liga 1 2022-2023 Oleh karena itu kehadiran Rodriguez membuat posisi lini belakang Pursi Bandung sangat mempenuhi karena Mila pun sudah memboyong Edo Ferdiansyah dan masih ada pemain lainnya seperti Desuke 1, Rahman Irianto, Nick Wipors, dan Kakang Rudianto yang bisa mengisi lini pertahanan nanti pada musim depan bungkasnya Terima kasih